Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV Jatim dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa ribuan pekerja pabrik di Kabupaten Pasuruan mendapatkan vaksinasi COVID-19 yang digelar kejaksaan negeri setempat. Hal ini dilakukan agar target herd immunity atau kekebalan komunal bisa segera terwujud. Vaksinasi masal bagi pekerja pabrik digelar di halaman kantor kejaksaan negeri Kabupaten Pasuruan pada Jumat pagi. Kegiatan yang digelar selama dua hari ini ditargetkan setiap hari sebanyak 700 warga Kabupaten Pasuruan tervaksinasi. Dipilihnya buru pabrik sebagai sasaran vaksinasi karena pekerja di sektor industri sangat rentan tertular COVID-19. Melalui langkah percepatan vaksinasi masal ini diharapkan target herd immunity atau kekebalan komunal bisa segera tercapai. Soalnya kita juga dituntut dari pekerjaan juga. Jadi mbak vaksin ini terkait karena kebutuhan atau kebutuhan kerja? Kebutuhan kerja, kebutuhan kesehatan, biar gak kena COVID-19. Dalam rangka mendukung program pemerintah dalam menciptakan herd immunity kekebalan pokok-pokok. Hanya kekejaksaan ikut mendukung program pemerintah tersebut sehingga kita mengadakan...